Kita mendapatkan interview, ya kita akan melihat videonya waktu kita mewawancarai Polan. Inilah dia pendapat Polan tentang Deddy. Untung Mami lagi sama temen kerjanya Mas Deddy, Polan. Mami mau tanya-tanya. Hai Polan! Mami mau nanya ya, Mas Deddy itu dalam sehari cukur rambut berapa kali sih? Kitar 12. Cepet tanya-tanya beda. Selain bisa bela diri, Mas Deddy itu bisa ngapain lagi? Kayak cilider. Nah, Polan, kalau lagi senggang, Mas Deddy itu biasanya suka ngelakuin apa sih? Kering banget pedikur, manikur. Wow, lihat sama gue sama Mami. Mas Deddy itu kan botaknya mengkilap. Itu rahasianya apa sih sampai bisa mengkilap kayak gitu? Pakai oli. Kalau pergi, biasanya Mas Deddy itu naik apa sih? Peng. Cemilan Mas Deddy di rumah itu apa ya? Batu-batak, semen, sama pasir. Bisa ya? Kalau di kamar mandi, Mas Deddy itu biasanya ngapain? Round off, kart wheel, backflip. Oh, kone. Kok aneh ya? Menyambung. Makasih ya. Jawabannya. Oh, jangan gitu sih. Wah, gitu dia. Dokumentar Polan. Kau gimana sih lu sama gue? Tadi ngomong baik-baik, Mas Deddy. Gue baru tahu, Ded, cemilan itu batu-batak. Luarif tertentu kreatifnya nih, Pak Deddy. Emang benar tadi itu? Oh, cemilanya batu-batak. Yang saya akan nyangka, dia ciri jelas juga ya? Benar yang dikatakan oleh Polan? Mas, tadi saya mau jawabannya besi, Mas. Sesuai kan besi. Kalau duduk jauhan aja, mendingan. Wah, ini tim kreatifnya nih.